Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok tiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Langsung saja untuk pemateri yang pertama kepada Mahdiati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi pertama yaitu tentang jenis penelitian yang pertama yaitu penelitian murni atau dasar. Penelitian dasar atau murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingin tahuan terhadap hasil suatu aktivitas yang mana ini dimukakan oleh Sugiyono pada tahun 2014. Selanjutnya, menurut Suk Madinata pada tahun 2005, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Dan yang ketiga, menurut Danin tahun 2002, penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Selanjutnya, yaitu tujuan dan contoh penelitian murni. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktif. Ada pun contoh dari penelitian murni yaitu, misalnya penelitian tentang gen, sentan nukleus, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu karakteristik penelitian murni atau penelitian kualitatif. Ada lima karakteristik penelitian murni yaitu yang pertama, mempunyai sifat-sifat deskriptif analitik. Yang kedua, dimana bersifat induktif. Yang ketiga, penelitian itu memakai lingkungan alamiah. Yang keempat, penelitian murni itu penekanan bukan pada hasil tetapi pada proses. Yang terakhir, yaitu mengutamakan pada makna. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mahdiyati yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu kepada Litra Permatasari, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian terapan atau kuantitatif. Yang pertama, yaitu metode deskriptif kualitatif. Kedua, metode kelompok-kelompok fokus atau fokus group discussion. Yang ketiga, metode studi kasus. Keempat, metode fenomologi. Yang kelima, metode etnometologi. Keenam, metode etnografi. Tujuh, metode analisis wacana. Kedelapan, metode biografi. Sembilan, metode sejarah. Dan kesepuluh, metode analisis semiotika. Yang pertama, yaitu penelitian terapan atau kuantitatif. Penelitian terapan adalah penyelidikan yang hati-hati, sistematik, dan terus-menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Terdapat menurut Elvinaro Ardianto pada tahun 2011. Sedangkan menurut WK dan kawan-kawan pada tahun 2019, penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Selanjutnya, yaitu menurut Sandu Sioto dan Ali Sodik pada tahun 2015. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian terapan atau kuantitatif untuk menerapkan, menguji, dan mengembangkan kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Sedangkan contoh dari penelitian terapan yaitu survei konsumen yang dilakukan oleh sebuah toko dan supermarket penelitian tindakan tentang alat-alat pertanian dan alat produksi dalam suatu perusahaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Litra Permatasarim. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. di mana karakteristik penelitian terapan atau kuantitatif. Yang pertama, hubungan penelitian dengan subjek relatif jauh. Yang kedua, riset bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung atau menolak teori. Dan ciri yang ketiga, ada riset harus dapat digeneralisikan. Dan yang keempat, yaitu prosedur penelitian rasional empiris. Dalam selanjutnya, yaitu metode penelitian terapan atau kuantitatif. Yang pertama, dapat menggunakan metode survei. Dan yang kedua, dapat menggunakan metode analisis isi atau konten analisis. Dan yang ketiga, yaitu metode kuasi atau metode kuasi eksperimentasi. Yang ketiga, ada penelitian evaluasi atau pengembangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian dan pengembangan didefinisikan sebagai suatu metode penelitian yang dipakai untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Pengertian dari penelitian evaluasi menurut Subadi, Ibnu, yaitu memberikan pengertian tentang penelitian pengembangan sebagai jenis penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk hardware atau software melalui prosedur yang khas yang biasanya diawali dengan need assessment. Maaf, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Menurut Sigit Purnama 2013, bahwa memberikan pengertian tentang penelitian pengembangan sebagai jenis penelitian yang ditujukan untuk menghasilkan yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk hardware atau software melalui prosedur yang khas yang biasanya diawali dengan need assessment atau analisis kebutuhan, ditujukan dengan proses pengembangan dan diakhiri dengan evaluasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita pemateri yang keempat yaitu Sri Mulyani. Kepada Sri Mulyani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rekan Sukriya. Ada pun tujuan dan contoh penelitian evaluasi atau pengembangan. Yang pertama adalah menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktek pendidikan. Yang kedua, menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Di sini kita dapat melihat contohnya yaitu evaluasi bantuan BLT pada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Jatinegara, Kalimantan Barat. Selanjutnya, itu ada karakteristik penelitian evaluasi atau pengembangan. Yang pertama ada melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian. Yang kedua, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian. Yang ketiga, uji lapangan dalam pengaturan atau kondisi atau situasi senjata-nya. Dan yang terakhir adalah revisi untuk perbaikan. Yang keempat adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Pengertiannya, PTK merupakan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif itu menurut Sigit Purnomo 2013. Dan menurut Ani Widayati 2008, menjelaskan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran dan mencobakan hal-hal baru dalam pembelajaran demi peningkatan mutu dan hasil pembelajaran. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Mulyani yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, pematari yang kelima dipersilahkan. Kepada Silvia Andali Putri, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tujuan dan contoh PTK. Tujuan dari PTK yaitu memperbaiki pola mengajar guru, memperbaiki perilaku siswa, meningkatkan praktik pembelajaran, mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan pelayanan profesional guru. Contohnya yaitu guru A harus melakukan berbagai tindakan, untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 7C. Tindakan ini dapat merupakan penerapan media pengelajaran seperti visualisasi permainan, alat peraga, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis PTK. Jenis PTK terdapat dua yaitu PTK individual dan PTK kolaboratif. PTK individual yaitu penelitian di mana seorang guru melakukan penelitian di kelasnya maupun kelas guru lain. Sedangkan PTK kolaboratif yaitu penelitian di mana beberapa guru melakukan penelitian secara sinergis di kelasnya, ada anggota yang lain berkunjung ke kelas untuk menelaki kegiatan. Baiklah, itu materi dari saya. Saya akan berkata kepada meneratang. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan materi, disilahkan. Baiklah, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami, kelompok tiga. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.